Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang soal UN Kimia SMA mengenai titrasi. Jadi kalian tahu titrasi itu apa? Titrasi itu adalah proses penetran larutan. Jadi kalau larutan asam itu dinetralkan oleh basa ataupun sebaliknya, basa dinetralkan oleh asam, sehingga pH-nya mereka dinetral. pH netral itu 7 ya, pH-nya. Sekarang ini ada titrasi larutan H2SO4 dengan larutan CaOH 2x, berarti ini basa kuat sama asam kuat ya. CaOH 2x-nya 0,1 molar, saya tulis dulu. CaOH 2x-nya itu adalah 0,1 molar. Menggunakan indikator phenolphthalein, diperolah data sebagai berikut. Nah, sini ada titrasi, ada tabel, ini titrasi yang pertama, setiap ketiga. Volume H2SO4 yang titrasinya semua 20 ml, berarti volume dari H2SO4-nya, itu karena dia semua 20 ml, berarti kita masukin aja 20 ml. Sedangkan untuk CaOH 2x-nya, itu karena dia beda-beda ya. Kalau beda-beda seperti itu, kalian mencari rata-ratanya. Itu rata-ratanya karena dia 19-20-21, berarti rata-ratanya tengah-tengah dong ya, berarti 20 ml. Berarti volume H2SO4 sama CaOH 2x-nya itu sama. Ditanya itu adalah konsentrasi H2SO4, itu berapa? Berarti kita mempunyai rumus titrasi itu adalah A x MA x VA, sama dengan B x MB x VB. A itu adalah variensi asamnya, MA itu adalah konsentrasi asam, VA itu adalah volume asam, B itu adalah variensi basah, MB itu adalah konsentrasi basah, dan VB itu adalah volume basahnya. Di sini asamnya itu adalah H2SO4, basahnya itu ada CaOH 2x. Kalian bisa membedakan kan asam sama basah, asam itu yang ada H-nya ya, kalau basah itu ada OH-nya. Berarti A-nya itu adalah variensi dari H2SO4 itu berapa? H2SO4 karena dia melepaskan H sebanyak 2, berarti dia variensinya 2. Moritas asam yang ditanyakan konsentrasi dari H2SO4, berarti MA ditanya, VA-nya itu adalah 20, kita diamkan saja di militer ya, asalkan kiri-kanan itu militer, tidak usah kita ubah. Basahnya berapa variensinya? Jadi CaOH 2x melepaskan OH- sebanyak 2, berarti dia valensi basahnya juga 2, moralitas basahnya itu adalah 0,1, dan VB-nya itu adalah 20 militer. Ini kita bisa coret semua, ini coret, berarti MA-nya itu adalah 0,1 molar. Lumayan gampang kan ya? Jadi untuk soal ini, jawabannya itu adalah A, yaitu 0,1 molar. Sekian saja ambasan saya untuk video kali ini. Kalau kalian ada yang kurang ngerti, bisa komen dan komen-komentar ya. Makasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.